Cinta segitiga dalam hubungan rumah tangga membawa petaka. Seorang wanita di Kuningan, Jawa Barat bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh suaminya. Tersangka bertindak kejih dengan dalih karena kerap dianiaya suaminya. Terkewaksudah sadiwara yang dilakukan seorang wanita warga desa Bakom Kecamatan Dharma Kuningan, Jawa Barat. Ia bersekongkol dengan pria selingkuhannya untuk membunuh sang suami. Mulanya wanita berusia 38 tahun itu beralibi jika suaminya tewas karena kecelakaan dan jasad yang diletakkan di depan rumah oleh si penabrak. Dari hasil oleh TKP dan kejanggalan luka yang ditemukan di tubuh korban, terungkap fakta bahwa pria 43 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Setelah itu, dari istri korban berinisiatif untuk memberitahukan tetangga bahwa korban telah meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi di sana ada manipulasi terhadap perbuatan yang sebenarnya. Aparat kepolisian akhirnya meringkus istri korban yang ternyata adalah otak pembunuhan. Untuk melancarkan kejahatannya, tersangka dibantu dua kerabat dan seorang pria selingkuhannya. Ketiga orang yang membantu pembunuhan akhirnya diringkus polisi. Wanita berinisial YA berdalih membunuh suaminya karena sakit hati kerap mendapat tindak kekerasan selama mengarungi biduk rumah tangga. Sebelum dihabisi, tersangka dan korban terlibat cekcok terkait adanya pria idaman lain. Terungkap, rencana pembunuhan sudah dilakukan sejak lama. Mereka juga sudah menentukan peran masing-masing dalam pembunuhan itu. Ada pun dalam waktu 2x24 jam, kita sudah mengamalkan 4 pelaku atau tersangka di mana keempat ini mempunyai peran masing-masing. Ada sebagai eksekutor, ada sebagai otak, penggunaan berencanaan, dan ada yang turut serta membantu. Pembunuhan terjadi pada 25 Mei, dini hari saat korban tertidur pulas. Di momen itulah, si istri memberi kode kepada pria selingkuhannya untuk masuk ke dalam rumah dan menghabisi nyawa korban. Sementara 2 tersangka lain bertugas mengawasi keadaan sekitar. Korbannya sedang tidur dianiaya dengan batu hingga tewas. Setelahnya, ketika tersangka langsung kabur. Sementara istri korban bersandiwara mengarang cerita kepada warga jika suaminya tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Atas perbuatan keji yang dilakukan keempat tersangka, mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat.